Intro Assalamualaikum Hi everybody sobat youtube dimanapun anda berada Di video kali ini akan saya bagikan Cara menghilangkan objek Baik itu benda atau orang di foto anda Misalnya anda mempunyai foto Di momen spesial dengan orang spesial Namun terganggu dengan objek Orang dan anda ingin menghilangkannya Seperti ini misalnya Atau misalnya anda sedang berduaan Di tempat wisata atau di pantai Atau dimanapun berada Tapi ada orang ketiga yang merusak Pemandangan seperti ini Karena orang ketiga ini harus dihapus Agar tidak menimbulkan malapetaka Dan anda bisa menikmati momen spesial Dengan orang spesial berdua Tanpa ada objek yang mengganggu Baik itu orang atau benda Atau mungkin anda ingin menghapus Kenangan dengan mantan Anda bisa melakukannya Jika anda tidak bisa melakukannya Atau kenangan itu sulit untuk dilupakan Anda bisa menghapus foto anda sendiri Dan aplikasi yang akan kita gunakan adalah Touchry Touch Sebenarnya aplikasi ini sudah ada di Google Play Store Tapi sayangnya aplikasi ini masih berbayar Tapi anda tidak perlu khawatir Karena saya sudah sediakan aplikasi versi gratisnya Anda bisa mendownloadnya di link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi Dan ada passwordnya ya Sebelum anda mendownload aplikasi ini Pastikan anda mendownload CR Shipper di Google Play Store ya Agar proses mendownloadnya berhasil Anda tidak perlu membayar Anda cukup membayarnya dengan BPJS Bayar pakai jempol dan subscribe Oke jangan lupa simak terus videonya Sampai selesai tanpa di skip Tanpa dipotong Agar anda bisa menemukan passwordnya Dan bisa mendownloadnya dengan baik Dan jangan lupa subscribe bagi anda yang baru menemukan channel ini Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar anda selalu update Dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya Dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita ke tutorial ini aja Don't go anywhere Check it out Oke teman-teman Kita langsung masuk aja di aplikasi touch retouch ini ya Kemudian kita klik open gallery ya Kita pilih foto yang akan kita hilangkan bagian objeknya ya Seperti ini Oke Saya akan menghilangkan objek foto perempuan yang paling kanan ini ya Kita klik objek Lalu kita klik lasso Dan posisikan 6 kotak hitam ini tetap di mode manual ya Nah seperti ini Lalu kita sentuh aja di objeknya Dengan jari ya Kita ikuti bentuk objeknya ya Lekukannya Sambil kita memantau di layar sebelah kiri atas Kita bisa melihatnya secara detail Untuk memudahkan dalam pemotongan objek ini ya Pelan-pelan saja Oke jika sudah Kita klik go Nah objek sebelah kanan Sudah hilang secara sempurna Jika anda ingin menjadikan foto ini terlihat tidak terlalu ramai Bisa anda hilangkan juga foto-foto yang paling kecil ini ya Seperti ini Kita klik go Caranya sama seperti tadi ya Kita zoom aja Biar lebih terlihat Nah disini tinggal berdua ya Yang lain ngontrak Atau jika anda ingin menghapus lagi ya Menghilangkan objeknya Tinggal anda sendirian Bisa anda lakukan Klik lasso lagi Kita arahkan lagi jari kita ya Sambil kita memantau di layar pojok kiri atas itu ya Agar lebih terlihat detailnya Nah untuk bagian yang ngepress ini harus pelan-pelan ya Oke lalu kita klik go ya Seperti ini Nah fotonya jadi sendirian ya Oke jika sudah Kita bisa simpan foto ini ya Kita klik icon panah di pojok kanan atas ini Lalu kita klik setting ya Kita klik lagi di formatnya Kita pilih yang max ya Agar kualitas gambarnya tidak berkurang ya Atau tetap sesuai dengan aslinya Kemudian kita klik di atas ini Di bagian setting Lalu klik save as copy Dan sudah tersimpan secara otomatis di galeri ya Kita bisa lihat di galeri Seperti ini Kita bisa coba lagi ya Bisa pilih yang ini Kita bisa menghilangkan objek yang ramai ini ya Agar terlihat foto ini cuma berdua ya Oke kita masuk di aplikasi touchry touchnya lagi Foto yang akan kita hapus bagian objeknya ya Kita klik objek Lalu kita klik lasso Kemudian kita Post up jari kita ya Di bagian objek yang kita hilangkan Sambil mengamati layar di sebelah kiri atas ya Untuk melihat detailnya Agar lebih mudah Dalam melakukan cropping Atau meremove objek ini ya Oke kita klik go Kita bisa bersihkan Sisa objek yang masih tertinggal Karena di aplikasi ini Mengandalkan artificial intelligence ya Oke terlihat sudah bersih Nah seperti ini Jadi foto ini tinggal berdua ya Yang lainnya ngontrak Oke seperti itu ya Dan kita bisa simpan di galeri Klik icon panah Sebelah kanan ini Pojok kanan atas Secaranya seperti tadi Kita klik setting Kemudian kita klik formatnya Kita pilih yang max 100 Agar kualitasnya tidak berkurang Atau sesuai dengan foto aslinya ya Kemudian kita klik setting Lalu kita pilih save as copy Dan foto ini Tersimpan secara otomatis di galeri ya Kita bisa melihat Seperti ini Oke seperti itu aja ya teman-teman Oke untuk mendownload aplikasi Touchry Touch ini Anda bisa mengklik di link Yang sudah saya siapkan Di deskripsi ya Lalu kita diarahkan Di mediafire Dan jangan lupa Sebelum mendownload Anda harus mendownload aplikasi JR Shipper Di google playstore ya Agar proses downloadnya lancar Dan berhasil didownload Karena aplikasi ini Berbentuk rar zip ya Kita klik saja Download Kita bisa lihat detailnya disini ya Aplikasinya masih berbentuk zip ya Di aplikasi JR Shipper nya Kita klik saja Kemudian kita bisa klik Extract disini ya Lalu jika diminta password Masukkan saja passwordnya Sash Channel ya Seperti ini ya Ini passwordnya ya Jangan sampai salah Besar kecil hurufnya Harus sesuai Jika sudah sesuai Kita klik ok Nah disini Aplikasinya sudah Di ekstrak Dan bisa di install ya Kita klik install disini Oke jika sudah Kita bisa buka aplikasinya Kemudian kita klik Get started ini ya Lalu kita klik saja Ijinkan Atau bisa kita klik Open gallery ya Sesuai dengan Cara yang tadi Sudah saya jelaskan Oke Seperti itu ya teman-teman Caranya Anda bisa Mempraktikannya sendiri Sangat mudah Dan simple ya Oke Selamat mencoba Semoga berhasil Dan mohon maaf Jika ada kekurangan Di video ini Dan jangan lupa Subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar Anda selalu update Dengan semua informasi Terbaru dan terbaik Dari channel ini Like jika Anda suka videonya Dan share jika dirasa penting Dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian Anda Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Anda